Informasi pertama di Kompas Pagi, Saudara Gempa bermagnitudo 5,9 mengguncang wilayah sahuh Halmahera Barat Maluku Utara. Guncangan Gempa terasa hingga ke kota Manado, Sulawesi Utara. Kepanikan warga terlihat di sebuah pusat perbelanjaan di kota Manado saat gempa magnitudo 5,9 mengguncang sekitar pukul 20 lewat 51 menit waktu Indonesia Tengah Senin Malam. Warga berlarian keluar pusat perbelanjaan. Guncangan gempa juga mengakibatkan salah satu aksesoris bangunan Holbe Konisario Manado Roboh. Menurut BMKG, gempa bermagnitudo 5,9 berpusat di wilayah sahuh Halmahera Barat dengan kedalaman 152 km. Kepanikan gempa yang terjadi secara tiba-tiba dan cukup keras. Secepatnya waktu dekat ini akan kita perbaiki, bukan cuma karena skin bangunan yang beruntung. Di kota Bitung, Sulawesi Utara, Sunil Malam, guncangan gempa membuat penghuni kamar salah satu hotel lari berhamburan keluar. Para penghuni hotel mengaku ketakutan dengan guncangan gempa yang didilai membahayakan keselamatan mereka. Para penghuni hotel dari lantai 1 hingga lantai 5 panik akibat guncangan gempa yang cukup keras. Mereka mengaku lari melalui pintu darurat untuk menyelamatkan diri. Ada yang menggendong anak, ada juga yang langsung membawa tas pakaian mereka. Penghuni hotel akan bertahan di halaman hotel hingga tidak ada gempa susulan. Langsung melari turun, naik apa ya? Turun, naik itu lewat tangga emergensi. Tidak ada darurat ya? Iya. Dari 7 lantai turun ini? Dari 6 tahun ke 5? Keras? Berasa sekali nggak sudah? Terasa. Pusing atau apa gitu? Sendiri ini, bu? Enggak, nggak pusing. Sendiri ini? Eh, sendirian di kamar, tapi barang-barang sama yang lain. Di kolari sama ya? Sama lari.